Intro Kapori General Listiosigir Prabowo Meningjau pelaksanaan operasi ketupat di wilayah Jawa Tengah Selasa 18 April 2023 Dari laporan yang ia terima Terjadi peningkatan jumlah kendaraan hingga 300% di gerbang tol kali kangkung Dalam batas normal jumlah kendaraan yang melintas sebanyak 10.000 per jam Namun saat ini sudah memasuki angka 30.000 per jam Untuk mengurangi kepadatan Mantan kabar skinpori ini menyampaikan setiap hari siang Sudah diberlakukan sistem satu arah atau one way Mulai dari km 72 tol sipali hingga km 414 GT kali kangkung Lebih lanjut Sigit menuturkan bahwa apabila kapasitas kendaraan meningkat Di atas 60.000 Maka ada kemungkinan dia berlakukan sistem one way yang bersifat lokal Sigit pun memerintahkan jejaran Polo Jawa Tengah dan Korantas Polri Agar berkreditasi dan bekerjasama dengan media Untuk menyusulisasikan perubahan reka rasa lalu lintas Hal ini agar masyarakat terinformasi dan tidak terjebak kemacetan Secara umum Kapolri melihat persiapan yang dilakukan Polo Jawa Tengah Mengamankan mudik lebaran sudah baik Namun ia tetap menekankan agar jejarannya terus melakukan evaluasi Agar pengamanan mudik lebih baik dari tahun sebelumnya Dari Jawa Tengah, Yadi Supriyadi melaporkan Oleh karena itu tentunya Terima kasih telah menonton